Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma badu Hadirin yang berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini Dalam keadaan sehat walafiat Tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita Habibana wa nabiyana wa maulana muhammad sallallahu alaihi wa sallam Hadirin yang berbahagia Tema kultum yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini Tentang kesabaran Secara bahasa pengertian sabar berasal dari bahasa Arab Yakni sobaro yang berarti menahan diri Sedangkan secara istilah Sabar berarti menahan diri dari berbagai jenis masalah Serta bisa menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan tidak terkuji Yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan Landasan sabar adalah menahan diri Untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan akal dan syariat Maka dari itu sabar bukanlah teori Melainkan suatu ilmu yang didapatkan dari setindakan secara langsung Oleh karena itu Seseorang yang menerangkan akan pengertian sabar Bukan berarti dirinya juga telah memiliki ilmu sabar Hal ini Seperti diibaratkan seorang guru yang menerangkan suatu negara Belum tentu dirinya pernah ke negara tersebut Sabar juga termasuk ke dalam bagian rukun iman yang terakhir Oleh karena itu Sebagai umat islam diwajibkan untuk bisa bersabar akan segala ketentuan Allah Walaupun itu buruk sekalipun Selain itu juga Allah telah menjanjikan surga serta kedudukan tinggi bagi hambanya yang senantiasa bersabar Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Furqan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Orang-orang bersabar akan mendapatkan balasan dudukan tertinggi di surga Begitulah sekilas kultum singkat tentang sabar yang bisa menjadi pelajaran hidup kita saat ini Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan Selebihnya Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh